Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengurangi media di biopon dengan cara mengurangi sisa makanan yang tidak dimakan oleh magot atau kotoran magot. Nah, karena kalau misalkan tidak dikurangi, itu akan menyebabkan media semakin tebal dan itu akan mengganggu pertumbuhan magot ini sendiri. Bahkan bisa menyebabkan kematian, karena semakin tebal, artinya ketersediaan oksigen itu akan berkurang. Nah, cara mengurangi media ini itu bisa digabungkan dengan memberi pakan. Jadi, sebelum kita memberi pakan untuk magot, kita harus mengurangi media-nya dulu. Jadi, sisa-sisa makanan seperti ini, ini cangkang-cangkangnya, itu tidak dimakan, itu kita bisa ambil dari media sekaligus untuk mengurangi. Nah, seperti ini ya, ini tinggal cangkangnya nih, ini buah, ini kayak cangkang buah ya, jadi tinggal cangkangnya, isinya sudah habis, seperti ini. Jadi, kalau misalkan kita tidak ambil, ini akan semakin tebal gitu, dan akhirnya magot tidak nyaman gitu ya. Nah, caranya seperti ini ya, jadi magot media yang banyak magotnya ini, kita bisa geser ke paling ujung, disini. Seperti ini, kita geser dulu, biarkan menumpuk di paling ujung. Oke, ini kelihatannya, ini banyak makanan-makanan yang sudah tidak dimakan, dan kotoran magotnya juga. Oke, dan kita harus ambil dari media. Oke, jadi disini ada bagian yang kosong. Nah, ini kita bisa isi dengan makanan, sehingga nanti magot-magot itu akan kesini, akan berpindah dari media yang sudah tidak ada makannya ke yang banyak makanannya. Oke, nah disini kita sudah siapkan. Limbah dari pasar, ini ada buah-buahan, ada sayuran ya, seperti wortel, dan yang lainnya. Oke, kita simpan seperti ini. Oke. Oke. Oke, dan ini tidak terlalu becek ya, karena sebelumnya kita sudah cacah dulu, dan kita coba peras, sehingga kadar airnya sudah berkurang. Jadi tidak terlalu becek nantinya. Oke, dan kalau misalkan masih becek, kita bisa campurkan seperti di tahap awal, untuk pembesaran, itu dengan menambahkan campuran kohe dan serbu gergaji. Jadi, caranya kita siapkan saringan seperti ini, ya, seripan, seringan seperti ini. Nah, kita akan kurangi atau ambil kaskot dari biopon ini, kita simpan di atas, sehingga nanti magot-magot ini itu akan berjatuhan ke makanan yang baru kita sediakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke. Ya, turun-turun. Oke. Oke ya. Tekniknya seperti itu. Nanti sebagian juga akan pindah ke sini. Oke ya. Nanti kita bisa lakukan lagi secara bertahap kalau memang di sini sudah magotnya sudah pada turun semua. Oke, sekian cara mengurangi kaskot dan sekaligus memberi makan untuk magot base. Terima kasih. Terima kasih.